Tujuan utama daripada layering adalah menciptakan udara mati atau dead airspace untuk insulasi. Selain itu, layering juga menyerap keringat ataupun kelembapan, mengambilnya dari kulit dan menjauhkannya, serta melewatkannya daripada bahan itu sendiri dengan mudah. Layering tergantung cuaca, dapat menggunakan satu layer atau beberapa layer. Ada berapa macam layer dalam teknik layering? Akan kita bahas dalam video berikut. Hai, saya Sakti Sitindaun, kembali lagi di video ini. Selain itu, kita akan bahas ada berapa macam teknik layering dalam layering itu sendiri. Yang tujuan utamanya adalah insulasi. Layer yang pertama. Layer pertama adalah layer yang pertama biasanya adalah layer kaos dan cuana. Layer ini adalah sangat basic. Kita dengan mudah isinya kita buka dan kita tutupkan. Ini yang paling dasar. Jadi bisa dengan gampang buka kaos, tinggal buka kaos gitu. Dan paling enaknya ini, apalagi ada kaos yang ada resletingnya. Itu bisa kita buka, kalau kepanasan, dingin kita tutup lagi. Jadi, enaknya layer ini adalah dengan mudahnya bisa kita tutup setengah gitu, ke seluruhannya. Bisa ganti dengan mudah. Celana juga udah ada yang bisa dipotong dua gitu kan. Sejajah celana pendek atau celana panjang tergantung daripada situasi dan kondisi. Enaknya layer pertama ini adalah seperti itu. Jadi, dia seperti basic layer yang melekat langsung ke badan. Layer yang kedua adalah, kalau kita membutuhkan insulasi yang lebih, maka kita harus menambahkan layering lagi. Yang biasanya bahannya ini adalah jaket. Jaket yang bahannya terdiri dari sintetik fleece, atau misalnya wool, sweater, jacket, atau misalnya celana yang lebih mumpuni lagi. Yang biasanya ada bahan sintetiknya, ataupun bahan wallnya gitu. Ini layer tambahan di atas kedua dengan bahannya, gak hanya kalas biasa. Biasanya jacketnya itu udah ada sintetik dan segala macam. Outer layer atau outer layer yang terakhir, yang jika betul-betul celana dingin, sangat-sangat dingin, atau celana sangat-sangat buruk, maka kita dapat menambahkan layering yang lebih tebal lagi. Lebih tebal lagi itu kayak parka, ataupun misalnya celana-celana yang memang bahannya untuk anti-air, ataupun lebih kuat lagi. Nah, outer layer ini adalah artinya yang first layer tadi ditambahkan lagi second layer yang kedua bahan sintetik, dan ini yang di luarnya gitu. Jadi ini adalah layering yang ketiga, bisa dibilang kayak pakaian yang ketiga. Dan pakaian yang ketiga ini kita harus hati-hati memilih agar tidak terlalu ketat, jangan sampai membatasi pergerakan kita itu sendiri. Dan layering ini adalah layering yang terakhir kalian pakai, yang betul-betul waterproof, atau misalnya betul-betul dinginnya itu tidak tahan lagi. Nah, itu adalah tiga layering, jenis layering yang dipakai dalam pendakian itu sendiri berdasarkan penjelasannya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.